Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad ali muhammad Kama salaita ala ibrahim Wabarik ala muhammad ali muhammad Kama barakta ala ibrahim Hilm alamina innaka hamidun makin Hadirin rahimakumullah Alhamdulillahi rabbil alamin Di tengah pandemi yang masih berjalan Ditambah lagi ujian-ujian akibat musim hujan Baik itu banjir maupun longsor Atau musibah lainnya Kita bersyukur Masih diberi kenikmatan Bisa melaksanakan ibadah Melaksanakan solat maghrib Berjamah di masjid pangeran di penugor tembalang Satu kenikmatan yang luar biasa besarnya Tidak banyak Orang yang Mempentingkan maghrib isya Sambil istirahat Ada di masjid Tidak banyak Kita sudah Allah pilih Ada di masjid Padahal Bukan pekerjaan berat Idealnya sih Satu keluarga di bawah masjid Anak-anak di masjid Ada Hal yang salah Yang harus Diperbaiki Banyak Takmir Yang melarang Anak-anak berada di masjid Padahal kita Punya kewajiban Mendidik Anak-anak Untuk Mencintai masjid Sehingga setelah besar Nanti hatinya Terpaut ke masjid Tujuh Satu dari tujuh Orang yang dapat Perlindungan Di yomel akhir nanti Adalah pemuda Yang hatinya Terpaut Kemahjid Semua orang tua Pingin punya anak Seperti itu Tapi bagaimana Punya anak Seperti itu Kalau pendidikannya Aja Tidak mengarahkan Kemecid Mengarahkannya Justru ke Dunia gemerlap Nah Di kafe Dan sebagainya Itu pun bisa Dilakukan Bahan berat Banyak yang Bisa Kita lakukan Tapi Tidak Dilakukan Itu akan Menjadi Bahan Penyesalan Besok Di akhir Di firman Allah Di dalam surat Al-Muminun Surat nomor 23 Hatta Hatta Iza Jaa Ahadahumul Mautu Ola Rabbir Ji'un Sehingga Tatkala Tadkala Sudah 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 Datang Kepada Salah Satu Di antara Kamu Sudah Maut Sudah Maut Ola Mereka Yang Sudah Maut Mengatakan Rabi Ya Allah Pengeranku Iriji'un Kembalikanlah Saya Ke dunia Untuk apa Minta Kembali Ke dunia La'alli A'malu Saliham Fima Taruktu Kalla Innaha Kalimatun Hua Qailuha Mawamin Waraihim Barzakun Ilah Yawmi Jub'asun La'alli Agar Saya Bisa Beramal Soleh La'alli Amal Soleh Fihata Waktu Kalla Yang Dulu Waktu Di Dunia Tidak Aku Lakukan Ini Penyesalan Di Akhir Nanti Setelah Maut Datang Mereka Bisa Minta Kembali Kepada Allah Sambil Mengatakan La'alli Supaya Saya Bisa Beramal Soleh Di Dunia Yang Dulu Belum Saya Lakukan Banyak Solat Jamaah Tidak Besok Ya Allah Saya Minta Kembali Mau Solat Jamaah Suruh Bangun Akhir Malam Tapi Tidak Pernah Hanya Ngeringkel Apalagi Dingin Besok Mengatakan Ya Allah Kembalikan Ke Dunia Saya Akan Solat Malam Tiap Hari Apalagi Mereka Yang Tidak Mau Solat Dia Mengatakan Kembalikan Ya Allah Saya Ke Dunia Supaya Saya Bisa Solat Karena Juru Tidak Saya Lakukan Hitung Hitung Disana Apa Ya Logikanya Tidak Solat Waktu Itu Padahal Bisa Hitung Hitung Lain Solat Prapatjam Dengan Wudhu Jadi Penyesalan Itu Luar Biasa Dalamnya Indah Kata Kata Kembali Akan Beribadah Yang Dulu Tidak Dilewakan Itu Kalimat Hanya Kalimat Saja Omong Doang Hanya Tidak Mungkin Bisa Dilakukan Miwaroihim Barzakun Ila Yaumi Yubasun Karena Di hadapan Mereka Ada Dinding Yang Tidak Mungkin Ditembus Ila Yaumi Yubasun Sampai Pada Hari Kebangkitan Nanti Jadi dikubur Maut Berarti Belum Ciamat Cerita ini Begitu Ajar Datang Mereka Ya Allah Kemalikan Saya Ke dunia Untuk Apa Supaya Bisa Beramal Soleh Yang Dulu Waktu Dunia Tidak Saya Lakukan Punya Salam Yang Luar Biasa Sekali Jadi Iza Da Ahad Kumul Maut Tatkala Maut Sudah Datang Kepada Seseorang Akan Mengatakan Rabbir Ya Allah Kembalikanlah Saya Ke dunia Untuk Apa Untuk Beramal Solehah Siada dunia Ini Tarok Tukala Yang Dulu Tidak Aku Lakukan Silahkan Petani Sekarang Solat Jamaah Belum Cepat Perbaikan Daripada Dulu Minta Kembali Ke dunia Besok Belum Solat Jamaah Sekarang Solat Jamaah Mumpung Masih Ada Waktu Dimanapun Setelah Kita Sedang Pulang Ke rumah Kok Mendengar Azan Cepat Dekati Masjid Untuk Bisa Solat Jamaah Wah Ini Kalau Saya Tidak Solat Masjid Sampai Rumah Tidak Jamaah Harus Harus Merasa Eman Daripada Besok Mengatakan Ya Allah Kembalikan Dunia Saya Akan Jamaah Suruh Sodako Suruh Zakat Selalu Eman Selalu Sayang Pusing Kerju Aku Kek Kek Wong Lio Besok Akan Mengatakan Ya Allah Kembalikan Saya Dunia Saya Akan Sodako Ayat Yang Khusus Untuk Sodako Diswat Al-Munafikun Apabila Sudah Datang Ajabah Mereka Mereka Mengatakan Layrati Akhortani Ti Ajarin Ya Allah Akhirkan Ajal Saya Akhirkan Untuk Apa Fa'asodako Untuk Bisa Bersodako Mereka Lawla Akhortani Ya Allah Akhirkan Ajal Saya Undur Tidak Usah Lama-lama Sebentar Aja Untuk Apa Fa'asodako Supaya Bisa Bersedekah Dan Beramal Soleh Nah Sedekah Khusus Disebut Kalau 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 Dalam Surat Al-Mu'minun Ayat 99 100 Semua Amal Yang Menjalankan Termasuk Soda Akan Jadi Bahan Penyesalan Tadkala Belum Dilakukan Bisat Al-Munafiq Khusus Lawla Akhortani Fi Ajalin Kerbi Allah Undurkan Ajalan Ajat Sebentar Untuk Apa Fa'asodak Wa Akum Minas Solim Untuk Bisa Bersedekah Dan Beramal Soleh Dijawab Dengan Tegas Falay Akhir Allah Nafsan Iza Aja Luha Falay Akhir Allah Tidak Ada Rumus Di Undurkan Itu Ajal Datang Tepat Waktu Tidak Akan Terlambat Walaupun Sedetik Ini Yang Harus Menjadi Perhatian Buat Diri Kita Bahwa Kita Sekarang Ini Sedang Berjalan Kan Dari Alam Ruh Ke Alam Rahim Alam Dunia Alam Barzah Alam Akhirat Sekarang Di Alam Dunia Jalan Menuju Finish Finish Itu Bahasa Kur'annya Apa Ajal Ajal Itu Garis Finish Kita Sedang Berjalan Itu Sedang Jangan Tidak Merasa Sedang Berjalan Menuju Menuju Finish Atau Ajal Ajal Itu Finish Kalau ada Lari Finish Itu Ajal Sedang Jalan Kita Tidak Pernah Tahu Besok Itu Mau Apa Jalan Yang Benar Yang Mana Karena Kalau ikut Hawa Nafsu Sekarang Benar Bisa Gini Salah Ada Kementingan Jadi Kalau Pakai Hawa Nafsu Sekarang Mencintai Seseorang Besok Pagi Bisa Membensinya Itu Hawa Nafsu Maka Allah Kasih Quran Nah Quran Itu Pedoman Dalam Mengaruhi Jalan Ini Sampai Finish Di Quran Ini Berjakunya Sekarang Untuk Kita Allah Sayang Pada Kita Supaya Tidak Tersesat Kulunya Nanti Suarga Maka Dikasih Quran Bentuk Kasih Sayang Tertinggi Dari Allah Untuk Kita Mestinya Kita Bersyukur Ngerti Quran Memahami Quran Bersyukur Bagi Orang Beriman Maka Takkala Diajarkan Quran Zadatum Imanan Akan Bertambah Imannya Imannya Akan Bertambah Tapi Bagi Orang Zalim Quran Tidak Menambah Apa-apa Bagi Orang Zalim Al-Quran Kecuali Hanya Beban Wah Quran Siti Siti Tidak Boleh Ini Tidak Boleh Ini Beban Itu Haram Ini Haram Susah Quran Kalau Bagi Orang Beriman Zadatum Iman Akan Menjadi Tambah Iman Jadi Kalau Ngaji Seperti Ini Ngaji Seperti Ini Adalah Hal Yang Tambah Pertama Ilmunya Nambah Dua Imannya Ini Diharapkan Ilmunya Nambah Imannya Rugi Kalau Ngaji Ilmunya Yang Tambah Imannya Tidak Karena Pasti Ngajinya Tidak Lillahi Tala Buh Karena Apa Wallah Alam Atau Mungkin Hujan Terus Mampir Daripada Tidak Adalah Jadi Yang Diperhatikan Apa Hujannya Barukurung Ini Sedang Jalan Perjalanan Waktu Yang Kita Lalui Ini Selalu Mengarah Kedepan Dan Tidak Kebelakang Ini Sudah Ulang Kali Saya Katakan Malam Kemis Ini Bukan Malam Kemis Minggu Kemarin Tidak Tidak Akan Bembali Setelah Sekarang Kita Tidak Akan Kembali Ke Hari Sebelumnya Terus Maju Sampai Akhirnya Azal Masuk Ke Alam Barza Tidak Juga Akan Kembali Ke Dunia Di dunia Juga Tidak Bisa Mundur Ini Sekarang Sudah Februari Mau Sebentar Rage Mau Rajab Tidak Bisa Mundur Jadi Januari Januari 21 Sudah Lewat Dan Tidak Akan Pernah Kembali Sampai Kapanpun Ini Sekarang Rebo Malam Hari Rebo Kemarin Sampai Maghrib Sudah Lewat Tidak Akan Kembali Sampai Kapanpun Dan Kita Tidak Akan Bisa Mengharungi Waktu Kemarin Terus Maka Tidak Finish Pun Selesai Tidak Bisa Kembali Sehingga Ungkapan Ungkapan Penyesalan Ini Tidak Ada Gunanya Setelah Finish Kalau Sekarang Masih Ngesel Aku Kemarin Kemarin Tidak Jamaah Terus Dilubah Jadi Jamaah Karena Masih Ada Waktu Ngesel Kemarin Sodakonya Kurang Sekarang Dilubah Jadi Sodakoh Karena Masih Ada Waktu Kalau Waktunya Sudah Finish Penyesalan Hanya Ada Dalam Kata Kata Atau Disebut Laitani Laitani Itu Pengandean Yang Tidak Mungkin Terjadi Seandainya Jadi Seandainya Yang Tidak Mungkin Terjadi Nah Kemudian Ini Sedang Berjalan Kita Maka Quran Sebagai Hidayah Apakah Cukup Hidayah Itu Informasi Yang Bisa Menghantarkan Sampai Tujuan Itu Hidayah Menjelaskan Jalan Benar Kalau Kita Pakai Google Map Kiri Belok Kiri Belok Kanan Hidayah Apa Secara Otomatis Hidayah Itu Kita Ikuti Belum Tentu Banyak Orang Yang Sudah Bisa Solat Tidak Solat Kalau Sudah Bisa Berarti Belajar Solat Banyak Orang Yang Paham Zakat Tidak Zakat Kenapa Perlu Yang Disebut Taufik Taufik Itu Penyesuaian Antara Keinginan Kita Dengan Keinginan Allah Allah Menghendaki Kita Ibadah Kita Ingin Jering Jering Nah Kalau Keinginan Yang Yang Di Bukan Tidak Ngerti Ada Waktu Solat Ngerti Ada Waktu Solat Tapi Dia Tidak Punya Kemampuan Menyesuaikan Keinginannya Dengan Keinginan Allah Ada Cerita Tragis Dan Real Seorang Yang Tadinya Hafal Quran Terus Terus Bisnis Bahkan Nyalon Lurah Berhasil Lurahnya Jadi Bisnisnya Jadi Ini Setelah Kartanya Banyak Berlipat Lipat Dimana Yang Sebelum Jadi Lurah Bisnis Kerjanya Apa Ke Cafe Jadi Maghrib Ini Di Bandungan Disini Dia Ngerti Ngerti Ibadah Ngerti Tetapi Keinginan Nahwa Nasuhnya Tidak Disuaikan Allah Maka Dia Tidak Ada Taufik Hanya Ngerti Taufik Menyesuaikan Keinginan Kita Jam Segini Habis Kerja Pulang Rumah Mandi Sambil Nonton TV Sambil Lihat HP Di Rumah Hawa Nafsunya Gitu Enak Santai Di Sana Pakai Apa Tempat Di Rumah Tapi Allah Lebih Menginginkan Ada Di Masjid Menyesuaikan Peninginan Allah Walaupun Keliatannya Di Rumah Lebih Nyaman Tetapi Di Masjid Akan Jauh Lebih Nyaman Itu Namanya Taufik Ini Beda Hidayah Dengan Taufik Jadi Makanya Kalau Model Pembelajaran Untuk Orang Dewasa Itu Jangan Fikih Dulu Jangan Fikih Dulu Pembelajaran Untuk Orang Dewasa Tetapi Akidah Dulu Karena Kalau Fikih Dulu Nanti Pinter Sholat Ora Sholat Pinter Zakat Ora Zakat Pinter Puasa Tapi Akidah Dulu Tapi Akidah Juga Harus Ikuti Dengan Fitih Dengan Ilmu Nanti Bing Terima Pinter Sampai 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 Tapi aku mikir, wah aku jiputuh, jiputuh, jiputuh. Tidak ngasih sodakoh lagi. Sudah buat apa susahnya. Menyesuaikan keinginan kita dan keinginan Al-Quran itu. Keinginan Allah. Maka perlu inayah. Pertolongan dari Allah. Allah maringi kekuatan kepada kita. Yang kekuatan kita Allah yang berimudah kita. Dengan rahman rahimnya yang dianugerah pada kita. Kita tidak merasa berat. Menyesuaikan keinginan hawa nafsu kita. Dengan keinginan Allah yang ada dalam Al-Quran. Insya Allah kita gak berat ada disini. Walaupun menurut sebagian orang. Berat sekali. Dengan inayah Allah. Artinya dengan pertolongan Allah. Nyaman kita disini. Tidak merasa berat sama sekali. Bahkan ketagihan. Kalau besok tidak ke masjid lagi. Solat maghrib di rumah apa lagi sendiri. Kayak gak solat. Solatnya sah. Solat di rumah sendiri gitu. Karena sudah biasa di majid jamah. Sekali waktu solat di rumah. Kayak gak solat gitu. Kayak gak solat. Kenapa? Ini. Jadi begitu inayah turun. Hal yang menurut orang lain berat. Bagi orang yang dapat inayah. Enteng. Bangun malam. Bangun aja. Bahkan mandi. Di waktu jam tiga. Tidak merasa dingin tuh. Inayah Allah turun. Sehingga. Otomatis. Inayah Allah. Dia ngerti hidayahnya. Kemudian. Punya. Kemampuan. Yang diberi Allah. Untuk menyesuaikan keinginan hawa nafsunya. Dengan keinginan. Allah. Jadi ngelaksonakan. Berat lah. Berat itu. Makanya setelah kita berhasil ibadah. Jangan mengatakan. Aku kehebat lah. Kulino. Enggak itu inayah Allah. Pertolongan Allah. Tahu pertolongan Allah gak bisa. Nah kita suka sombong sama Allah. Kulino. Kulino. Ratulat. Tiga hal. Hidayah. Taufik. Inayah. Diberikan juga dalam hal. Zakatimfaksodakoh. Banyak orang yang ngerti. Zakatimfaksodakoh. Tapi kalau ngasih. Berat juga. Ngasih uang itu. Untuk sodakoh. Bukan pekerjaan enteng. Pekerjaan yang sangat amat berat. Kenapa? Setan tidak menghendaki. Kita sodakoh. Maka. Bagi orang yang akan sodakoh. Setan datang. Zakatimfaksodakoh. 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 Wallahuwasiun alim. Zakatimfaksodakoh. 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 Menjanjikan apa? Kefakiran. Fakir. Kita bisa rasakan. Tadkala mau ngasih. Yang kau aku kurangi. Fakir. Yang kepikir. Fakir. Setiap mau ngasih. Kepikir apa? Fakir. Assyaitan. Ya'idukumul. Fakro. Dan setan berusaha untuk mencegah. Melaksanakan itu. Menyuh. Untuk tidak melaksanakan. Itu kerjaan setan. Jadi kalau kita punya uang. Masodakoh. Berat. Bukan kepalan. Wabat. Apa sebenarnya pakot? Kau pikir. Lah. Kau piye ya. Kau piye 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 kan gitu. Akhirnya tidak jadi. Saudakoh. Setan berhasil. Bersolak. Tuh ya lah setan. Mau ngasih. Mikir fakir lagi. Tak kalah tidak punya uang. Justru semangat. Saudakoh. Karena orang duit. Say. Say. Nek. Mis. Itu duit. Aku tak saudakoh. Begitu dapat uang. Assyaitan. Yaitu sakro. Setan datang dengan membawa kepakiran. Orasidok. Tidak jadi mikir. Sisi-sisi. Ketip ini urut. Jangan diri. Sisi ini selalu seperti itu. Pakro. Akhirnya. Karena kita selalu dipanggil syaitan. Maka selalu tidak saudakoh. Dan kita tidak pernah sadar sedang digoda syaitan. Kita sekalah saudakoh. Kemudian berpikir fakir. Berat ya. Di Quran disebutkan. Apabila digoda syaitan. Fasta'iz billah. A'udzubillahiminasyaitanirajim. Gitu. Serahnya gitu. Tak kalah kita merasa berat melaksanakan kebaikan. Tak kalah berat menyesuaikan keinginan hawa nufsu kita. Dengan keinginan Allah. Kemudian kita. Hampir-hampir tidak melaksanakannya. Langsung. A'udzubillahiminasyaitanirajim. Berlindung sama Allah. Karena Allah perintahkan. Apabila kita digoda syaitan. Fasta'iz billah. Mintalah perlindungan kepada Allah. Dijauhkan dari kita. Laka Allah lulus terus. Lulus itu tidak saudakoh. Jadi setannya berhasil terus menang. Setan menang. Besok penyesalan. Yang terjadi. Bahkan disebutkan lagi. Ini. Dan ingatlah. Hari ketika itu orang-orang zolim menggigit jari. Menggigit dua tangannya. Saya berkata. Saya berkata. Aduh hei kira dulu. Aku mengambil jalan ini. Jalan ini. Gigit jari. Hartanya. Banyak. Punya ini. Punya mobil. Punya rumah. Punya usaha. Punya. 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 Tidak pernah saudakoh. Besok gigit jari. Tanda penyesalan. Apa yang didapatnya. Apa yang dibawa dari hartanya. Semuanya ditinggal. Secara otomatis. Jadi. Pemiliknya. Adalah. Ahli waris. Dan perpindahan hak milik dari orang tua ke ahli waris. Bukan saudakoh. Bukan saudakoh. Wah ini saya nanti kan ahli waris. Saudakoh. Bahkan. Apa. Wasiat. Tidak ada wasiat dalam masalah waris. Apapun. Bunyi wasiatnya. Kalau tidak sama dengan hukum waris. Wajib ditolak. Yang disana. Tak dirasanakan. Bukan wasiatnya. Tapi. Hukum warisnya. Orang tua mewasiatkan. Ini harta saya dibagi. Anak-anak lanang. Sama anak-anak singledo. Kipodo. Bagi rotogen asil. Ini wasiat. Tidak boleh dilaksanakan. Karena. Harta ini. Milik Allah. Dititipkan kepada seseorang. Silahkan gunakan. Semaksimal mungkin. Di jalan Allah. Terus tidak digunakan. Terus sisa. Kan ajal datang. Masih ada. Harta ini. Sisa. Ini milik Allah. Makanya yang ngedum. Ini ku Allah. Kalau milik orang tuanya. Orang tua bisa ngedum. Sainail. Tidak boleh. Tidak ada. Wasiat. Waris saja. Tidak boleh wasiat. Masalah waris. Tapi ada kuah yang mengatakan. Apabila datang ajalmu. Waris. Siapa? Bukan waris. Wasiat. Silahkan. Itu wasiat. Di luar waris. Tapi kan ada waris dari. Kepada orang tua. Karena orang tua juga. Ahli waris. Dalam kondisi tertentu. Kan itu. Bisa saja orang tua itu. Bukan ahli waris. Yang pencoba tertentu. Misalkan. Seseorang punya harta. Kemudian meninggal. Orang tuanya. Non muslim. Tidak ada waris. Jadi. Saudara. Atau. Kerabat. Yang non muslim. Tidak punya. Hak waris. Seorang tua. Anaknya non muslim. Si anak non muslim ini. Tidak punya. Hak waris. Karena non muslim. Punya orang tua. Non muslim. Punya waris. Tidak. Tidak punya hak waris. Boleh wasiat. Itu kasih mesakir. Walaupun non islam. Keke lah. Itu maksimal. Seperti tidak boleh. Atau bisa saja. Punya. Anak angkat. Karena anak angkat. Tidak dapat waris. Walaupun anak angkatnya. Dari cebrol bayi. Masih abang. Tidak punya hak waris. Maka. Dapatnya. Kalau dikasih. Misalkan lewat wasiat tuh. Anak aku carry. Kasih lah berapa silahkan. Ditulis gitu. Itu boleh. Atau diwasiatkan. Buat harta aku buahnya. Anak-anak aku. Anak-anak aku isuki-suki kok. Sudah punya harta. Kalau dia ambil anak saya itu. Sudah kubah mana. Maka dia berwasiat. Tolong. Sepertiga harta saya ini. Kasihkan ke mesin. Jadi jariah. Nah nanti gak waktu ngetumbaris. Ambil dulu sepertiganya. Nah sepertiga yang dikasihkan mesin. Oleh orang yang mau meninggal itu. Karena wasiat. Jadi sodakotun jariah. Tapi di pangkat anak-anak aku ya orang-orang sodakotnya. Waris. Beda dengan hibah. Hibah. Hibah dan waris hadiah. Hibah-hibah beda. Tapi kalau hibah itu. Ngasih ya. Waktu hidup. Saat itu dikasihkan. Saat itu. Pindah tangan. Langsung diambil. Itu hibah. Saya hibahkan motor saya. Belum meninggal saya. Langsung. Diambil dong. Motornya. Saya hibah. Tapi kalau. Wari apa. Wasiat. Baru bisa dikasihkan wasiat itu. Kalau orang yang mewasiati. Sudah meninggal. Kwiwain neono turahane. Orang mau meninggal. Artanya banyak. Jebulanya. Utanganya ya banyak. Kan sebelum diwaris. Ambil dulu itu. Apa untuk utang. Yang dapet. Mau yang wasiat. Nggak dapet. Kenapa? Karena memang. Tidak ada sisanya. Ngobayar utang kapteh. Ya sudah. Itu waris. Itu wasiat. Kalau hibah enggak. Mana yang lebih baik. Hibah atau waris. Apa. Wasiat. Oh hibah aja. Nanti jadi. Otomatis jadi ini. Jadi jariah. Pasti. Tidak usah nunggu mati. Tapi kalau wasiat. Kan kalau. Artanya abis. Nggak ada wasiat. Wasiat itu hilang. Ya bisa aja. Silahkan. Seperti itu. Tapi bisa aja terjadi. Tidak pertimbangannya. Si. Tak ke ini. Ono turahanelah. Sebab. Saya juga tidak tahu. Ini hidup ini itu. Baik atau tidak. Ada. Kadang-kadang ada di atas. Saya bawa. Eh. Jebulanya. Ini. Saya kasih. Hibah. Dia ambil. Harta saya. Saya hibah. Habis itu. Saya terpuruk. Hartanya habis. Jadi peminta-minta. Akhirnya minta kepada orang yang dihibah. Itu juga tidak boleh. Makanya kalau ngasih pun tidak boleh. Itu semuanya dikasihkan. Al-Azina iza. Angfaku. Lam yusrifu. Walam yakuru. Wakana. Bayna zalika. Kwama. Ibadur Rahman. Hamba Allah yang rahmatik. Tad kalah infak. Tidak kebelobohan banget. Dan tidak kepelitin banget. Wakana. Bayna zalik. Di antara keduanya. Tidak boleh. Menyastikan. Rumah semua dikasihkan. Dalam duit. Sehingga dia tidak punya apa semua sekali. Setelah dikasihkan. Jadi pengemis itu tidak boleh. Alhamdulillah. Irabila alamin. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Mudah-mudahan. Allah memberikan. Ampunan kepada kita semua. Sehingga dosa-dosa kita. Allah bersihkan. Allah ambil. Seperti bayi yang baru lahir. Dan mudah-mudahan. Semua penyakit Allah sembuhkan. Dan dijauhkan dari penyakit korona. Dan penyakit-penyakit lainnya. Dan semua masalah harus selusi dengan gampang. Dan tetap istiqaw mahaladin ala do'ah. Dan akhirnya bisa mengakhiri hidup ini dengan khusnul khatimah. Dicatat seorang syuhada. Masuk jannatul fidawsi tanpa hisab. Ditempatkan. Beserta para nabi, para syuhada surihin. Mulya fi dunya. Mulya fi al-akhirah. Mulya dadakan Allah. Mulya dan makhluk. Rabbana atina fi dunya sana. Wa fi al-akhirati sana. Wa kina asa benar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu ala ilaha ilanta. Astaghfiruka wa tubilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.